Papan Menyimbang Bola Setelah titik lokasi bola dibaca, maka input tersebut akan dimasukkan dan diproses oleh microcontroller Arduino Uno Dari microcontroller Arduino Uno ini akan mengeluarkan sinyal output untuk menggerakkan 2 buah servo yang akan memiringkan papan dan menggerakkan bola menuju titik set point yang ditentukan Sebuah sistem kontrol pada umumnya memiliki 3 komponen dasar yaitu MCU, sensor dan aktuator Untuk MCU yang saya gunakan disini adalah microcontroller Arduino Uno Dan saya menggunakan 3 buah sensor yaitu resistive touchpad, joystick dan juga push button Dan aktuator yang saya gunakan adalah 2 buah servo dengan tipe MG996R Sistem papan menyimbang bola ini menggunakan sistem kontrol PID Dimana ada 2 buah PID controller yang bekerja secara parel yang masing-masing bekerja di dalam aksis yang berbeda Satu PID bekerja di dalam X aksis dan satu PID bekerja di dalam Y aksis Dapat dilihat cara kerja dari sistem papan menyimbang bola ini Ketika bola diangkat, maka papan akan mendeteksi kalau tidak ada bola di atas papan Ketika bola ditaruh pada ujung papan, maka otomatis papan akan menggerakkan bola menuju titik tengah Karena set point yang sudah ditentukan adalah pada titik tengah papan Tidak ada di tengah, maka bola akan menuju titik tengah papan Ketika diberikan gangguan, sistem papan menyimbang bola ini akan tetap menstabilkan bola menuju titik set point yang sudah ditentukan Dapat dilihat, ketika dasar dari papan yang dikerakkan, sistem papan menyimbang bola ini tetap dapat menstabilkan bola di atas papan Saya juga dapat memindahkan set point sesuai dengan joystick ini Sehingga seakan-akan bola dapat saya gerakkan dengan menggunakan joystick ini Saya dapat mengubah-ubah set point ini dengan membentuk pola Ada tiga buah pola, pola pertama adalah pola kotak Dapat dilihat, pola dapat mengikuti pola ini menguntuk pola kotak Selanjutnya ada pola oval dengan arah putaran tidak searah jarum jam Dan juga ada pola oval dengan arah putaran searah jarum jam Untuk pola yang terakhir ini adalah pola dengan lambang infinity Di saat bola mengikuti pola lambang infinity ini, ketika diberikan gangguan dapat dilihat sistem tetap stabil dan tetap mengikuti pola lambang infinity ini Proyek semacam ini akan membawa kita ke pengembangan lebih lanjut ke banyak operasi Misalnya dengan mengganti sensornya bukan lagi menggunakan touchpad yang sekarang ada Tetapi menggunakan misalnya gyroscope dan accelerometer Kita bisa pakai ini untuk membuat suspensi aktif misalnya Membuat mobil yang kalau melewati jalan yang berbatu-batu guncamannya minimal Sekian penjelasan dari tugas akhir saya Saya Theo Jeremia, terima kasih 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 Terima kasih